Suasana Haru menyelimuti proses pemberian bantuan rumah gratis ke anggota Polri di kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dengan menggunakan kursi rodanya anggota Polri yang bertugas di rumah sakit Bayangkara, Kota Makassar ini meneteskan air matanya saat menerima kunci rumah dari Kapolda Sulsel. Selama ini anggota Polri yang diketahui bernama Aibtu Martinus Tutu ini tinggal bersama ibunya di asrama dan tak mempunyai tempat tinggal tetap. Menurut Kapolda Sulsel, pemberian rumah ini sebagai wujud kepedulian Polda Sulawesi Selatan terhadap anggota Polri yang masih giat bekerja meskipun menderita sakit belasan tahun seperti Aibtu Martinus Tutu. Hari ini kita memberikan bantuan berubah perumah, seluruh rumah kepada anggota kita yang kebetulan sakit kondisi fisiknya. Namun yang bersama-sama masih semangat memasang bekerja, dinas masih aktif diantara ibunya yang setia, sehingga kami memberikan apresiasi kepada satu-satu anggota yang berubah di rumah. Dan mereka masih tinggal di asrama dan belum memiliki tempat tinggal. Sementara itu Aibtu Martinus mengatakan bahwa ia telah menderita sakit selama 11 tahun akibat kecelakaan saat pulang dari tugas. Dengan bantuan rumah ini ia bertekat untuk lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya. Selain memberikan bantuan rumah, Polda Sulawesi Selatan juga memberikan bantuan berupa sembako kepada warga sekitar perumahan. Ilham Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.